Indikator dari berbagai mata pelajaran yang dipandukan dalam tema yang pilih. Jadi kegiatan ini juga mengikuti 3 poin, yaitu 1, penggajaran standar kompetensi dan kompetensi dasar, yaitu dalam indikator. Kemudian 2, menutupkan tema. Ya kan, menutupkan tema di sini, yang pertama dengan cara penentuan tema. Yang kedua dengan prinsip penentuan tema. Kemudian poin yang ketiga adalah poin yang A, penggunaan, yaitu identifikasi dan analisis standar kompetensi dan kompetensi dasar dan indikator. Kemudian untuk poin yang B, di sini menetapkan jaringan tema yaitu, menetapkan jaringan tema yaitu menghubungkan kompetensi dasar dan indikator dengan tema gemer 1. Kemudian yang selanjutnya, D, menyusun silabus. Ini ibu, kita sudah mengetahui ini adalah silabus, ya, tertutupnya. Kemudian, ini menyusun silabus, ya, itu hasil seluruh proses yang dilakukan pada tahap-tahap sebelumnya, menjadikan dasar dalam satu penyusunan silabus. Ini silabus, ya. Kemudian sudah belajar dengan silabus. Kemudian, untuk poin selanjutnya, poin selanjutnya yaitu penyusunan rencana pembelajaran. Yaitu penyusunan rencana pembelajaran untuk keperluan pelaksanaan pembelajaran guru, perlu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Sebentar, buka CTT temati. Ya, nanti dapat itu, ada-ada kesesuaiannya. Sebentar, bu, ya. Terima kasih. Oke, lihat dulu, nih. Lanjut, bu, kurang. Ya. Ini yang terhadapnya kembali di penyusunan rencana pembelajaran. Di sini, mengikuti komponen rencana pembelajaran, terlalu mengikuti ada, secara bersifatnya ada 6, ya. Yang pertama, peserta uraiannya, yang perlu dipelajari siswa dan rangka mencapai kompetisi dasar dan indikator. Jadi, kita sudah belajar tentang kompetisi dasar dan indikator. Kemudian, nomor 4, strategi pembelajaran, yaitu pembelajaran secara kompetisi dasar dan berinteraksi. Ketua dalam kegiatan pembuatan pembuatan atau inti dan menutup. Kemudian, alat dan india yang kita gunakan, yaitu untuk mempelajar proses belajar-mengajar. Jadi, kita, kalau misalnya kita ngelamatkan ingat tentang kebuhan, berarti kita harus membawa kebuhan. Kebuhannya di dalam lengkap, sebagai alat dan india. Kemudian, selanjutnya, nomor 6, setelah alat anak-anak melakukan itu, tentu ada penilaian sebagai tindak pelanjut. Ini merupakan prosedur dan instrumen yang akan digunakan untuk menerima pencapaian persentase dari hasil kerja siswa. Jadi, setelah kita berlindungan, kita menilai siswa sejauh mana kemampuan dia dalam mencapai materi yang kita ajarkan. Saya rasa dari kami, yang lebih disingkat dengan penilaian proses, ya, penilaian proses. Saya rasa selatuh sehat, Pak Ibu, harus siapkan penilaian penilaian, jadi bukan tumbuh, bisa bisa. Pak, yang dimaksud dengan penilaian, Pak, proses. Keputangan, Pak Ibu, Pak Ibu. Pak Ibu, dan Pak Ibu, dan Pak Ibu, dan Pak Ibu, dan Pak Ibu. Asal, maka itu, maka-maka, di rumah-makam, di rumah-makam. Itu, silakan, beri, silakan dari kelompok. Bagaimana, Pak Ibu? Ada pertanyaan? Atau perlu penambahan lagi? Bagaimana, Pak Ibu, dan Pak Ibu, dan Pak Ibu, dan Pak Ibu. Bagaimana, Pak Ibu, dan Pak Ibu, dan Pak Ibu, dan Pak Ibu. Bagaimana, Pak Ibu, dan Pak Ibu, dan Pak Ibu, dan Pak Ibu, dan Pak Ibu. Bagaimana, Pak Ibu. Bagaimana, Pak Ibu. Bagaimana, Pak Ibu.